Halo Kang Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di silapan channel baik untuk tutorial kali ini saya kembali lagi mengulas seputar shockbacker depan sepeda motor kali ini saya akan menunjukkan beberapa cara agar shockbacker depan kalian bisa rebound dengan enak sebelum praktek untuk melakukan penyetingan shockbacker biar rebound sedikit ada teori yang harus saya sampaikan biar nanti teman-teman paham tata caranya dan syarat-syaratnya shock itu rebound apa saja atau bagaimana oke langsung saja untuk pengertian rebound itu sendiri yaitu pada saat posisi shockbacker mendapat tekanan dia itu enteng untuk posisi mendapat tekanan itu enteng atau istilah lainnya bisa kita sebutkan juga empuk ya posisi ngenyutnya itu empuk kemudian posisi baliknya itu pelan jadi dia tidak menimbulkan hentakan yang membuat kaget kalau hentakan baliknya itu cepat itu namanya shocknya nggak rebound rebound itu harusnya posisi ketekan itu posisinya empuk enteng kemudian posisi baliknya itu pelan atau lambat nah ada beberapa syarat agar shockbacker itu bisa rebound yang pertama untuk bagian terutama di bagian komponen ini ya pipa sulingan ini jadi disini terlihat ada beberapa lubang satu dua tiga empat empat lubang di bagian sini ya nah kemudian yang di atas ini juga ada satu lubang kecil nah ini ini satu lubang kecil nah fungsi dari lubang-lubang ini yaitu untuk keluar masuknya oleh shockbacker jadi ini posisinya berdiri sini dan ini kalau posisi yang terpasang satu sudah ada di dalam nah untuk posisi biar shockbacker kalian itu empuk kita bisa melakukan penambahan pada bagian lubang yang berada di bawah sini ya kita tambahkan satu lubang saja cukup dari posisi standar ini masih standar empat lubang itu nanti kita tambahkan satu lubang di di disinilah jadi ini batas paling bawah ya kita tambahkan di bagian sini satu lubang lagi nanti kita tandai nah kemudian untuk bagian lubang yang atas itu kita biarkan saja nah lubang ini jangan diperbesar justru kalau kalian mau ribonnya itu lebih lambat lagi posisi saat shockbacker balik lebih lambat lagi untuk proses baliknya atau lebih ribon ini posisi lubang ini bisa di perkecil sekecil lubang jarum lah itu masih bisa itu nanti membantu posisi ribonnya lebih lambat nah untuk proses kerjanya saya gambarkan seperti ini nah ini seumpaman ini kan posisi seperti ini ya ini saya gambarkan disini ilustrasinya seperti ini untuk posisi ribon itu kalau posisi kesini set itu kan oli masuk ke ruang pipa as ini dia dari mana masuknya dia dari lubang-lubang ini jadi posisi saat shock ditekan set ini kalau lubang ini kita tambah lubang satu lagi aliran oli itu kan lebih lancar masuk ke as ini pipa as ini dia masuk melalui lubang ini kemudian dia dibantu atau disedot oleh falop ini katup nah katup ini pada saat ditekan as shocknya ditekan falop ini kan nyedot jadi mempercepat oli masuk melalui lubang ini dan kemudian pada saat setelah ditekan posisi shockbacker balik sebegini falop ini kembali mendorong oli yang dari ruang dari as ini olinya itu kembali ke bottom shock atau ke tabung shock ke ini ke ruang ini kembali kesini nah kembalinya oli itu melalui lubang kecil ini tadi lubang-lubang kecil nah ini dia kembalinya shock ke ruang tabung shock atau bottom shock itu melalui lubang ini jadi lubang ini jangan diperbesar kalau bisa diperkecil tapi tetap ada lubang harus nah itu diantaranya biar shock tetap ribon harus memenuhi syarat seperti yang sudah saya sebutkan kita tambahkan satu lubang disini kemudian ini gak usah diapa-apain gak apa-apa lubang ini ini sudah cukup nanti teman-teman bisa mensiasati agar lebih enak lagi ribonnya untuk oli shocknya itu bisa dibuat lebih kental daripada oli shock biasa dengan cara teman-teman bisa mengoplos ya antara oli shock dengan oli mesin biar dia lebih kental jika oli lebih kental dia alirannya itu lebih lambat tapi kalau encar dia cepat jadi kita bisa siasati melalui cara seperti itu dan filep ini dipastikan harus berfungsi berfungsi dengan normal ini masih standar cara mengeceknya seperti ini katuk ini masih berfungsi atau tidak kita masukkan seperti ini lalu dirasakan dia harus ada gigitan atau istilahnya harus ada kompresi kalau dibalik seperti ini dia tidak langsung jatuh tapi kalau katuk ini sudah tidak berfungsi biasanya dimasukkan tidak ada gigitan begitu dibalik seperti ini dia langsung jatuh kalau ini masih bagus nah untuk langkah selanjutnya langsung saja kita kerjakan untuk membuat lubang di pipa sulingan ini satu lubang kita pakai matapur 3mm ya nah ini kan kurang lebih sama dengan ini kita pakai matapur 3mm kita tambahkan satu lubang saja sudah cukup oke sekarang kita kita bor terlebih dahulu selamat menikmati atau yang juga ya seperti ini tidak baik tidak tidak proses selanjutnya pemasangan silsok baru karena ini melakukan penggantian sekalian diganti sudah bocor yang lama kita gunakan untuk melandasi saat kita pukul kita pasang kancing misil ini tadi untuk hasil penambahan lubang nah disini ada satu loh ini satu lubang kemudian di sini juga sudah dilakukan penambahan lubang satu ya lebih kecil sedikit dari yang aslinya yang penting kita tambahin lubang biar nanti soknya empuk Oke kita rakit di tabung sok atau bottom soknya Oke selanjutnya kita pasang asoknya di bottom sok sebelum memasukkan asok ini teman-teman kasih pelumas di bagian sinanya biar licin kalau tidak dikasih pelumas nanti seret jadi kita kasih pelumas oke kemudian kita masukkan untuk asoknya kemudian kita pasang baut kita tahan untuk bagian pipa sulingan oh ini set ya harus benar-benar seret biar enggak bocor hai 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 Oh yang lecet melintasi sedikit nah saat ditekan seperti ini ada tekanan udara nah mantap lanjut proses berikutnya kita pasang atau kita masukkan untuk olisoknya kemudian teman-teman perhatikan untuk bagian per kanan kiri ini ini panjang sebelah ini posisinya lebih panjang sebelah lihat untuk posisi per yang lebih panjang itu kita pasang di sebelah kanan atau kita sesuaikan yang ada cakramnya itu untuk yang ada cakramnya itu untuk yang lebih panjang kita pakai yang lebih lebih panjang di posisi yang ada cakram kita masukkan terlebih dahulu untuk takaran oli kita gunakan sekitar 60cc nanti kalau dirasa terlalu keras atau kurang kita bisa sesuaikan ulang biasanya saya menggunakan sekitar 60cc oke setelah kita tuang kemudian kita kocok pelan-pelan tarik kocok lagi tarik tujuannya supaya gelembung udara yang di dalam itu keluar atau naik semua baru kita masukkan untuk pernya untuk posisi per ada yang renggang ada yang rabot untuk posisi yang rabot saya biasanya memasang di bagian bawah kemudian kita tutup saat menutup harus posisi ke atas pol jangan ada tekanan seperti ini harus ke atas pol terima kasih selamat menikmati oke hasil akhir ini posisi sudah dipasang sekarang mari kita coba mas bro selamat menikmati oke hasilnya seperti itu ya sampai disini dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa di like komen dan subscribe saya silahkan pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya salam otomotif